Begitu orang mendengar politik, politisi, ada satu degradasi persepsi yang luar biasa. Yang namanya politisi, politik, itu bukan arena yang hari ini dipandang terhormat. Minimal waktu saya kecil, orang tua saya sering memberikan buku, biografi. Nanti diberikan biografi siapa? Agus Salim, Hatta, Soekarno, Natsir. Siapa sih mereka itu? Mereka adalah pemimpin-pemimpin politik, tapi dijadikan contoh di rumah-rumah. Kenapa? Karena mereka memimpin dengan membawa integritas. Mereka memimpin dengan membawa nilai. Mereka memimpin dengan perjuangan. Hari ini melihat wilayah politik, kita sering menyaksikan rasanya di sana bagi-bagi kue saja. Ada kekhawatiran dan coba cek orang-orang tua berapa yang meminta anaknya. Coba lihat, tonton talk show di TV. Nanti tolong ya jadi seperti itu. Rasanya jarang hari ini. Di sisi lain, urusan pangan, urusan pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, infrastruktur. Siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah mereka-mereka yang berada di wilayah politik. Jadi, di satu sisi tempat ini adalah tempat yang menentukan kita. Dan mereka semua yang berada di wilayah politik ini mewakili kita dan bertindak atas nama kita. Segala yang mereka katakan, yang mereka lakukan adalah atas nama seluruh bangsa Indonesia. Nah, saya dalam situasi di mana saya harus pilih. Saya ambil jalur yang biasa nih, yang sekarang, atau saya pindah dan masuk di wilayah ini. Kenapa? Bukan saya minta, bukan saya melobi, tidak. Saya ditawari dan saya diundang. Di sini kemudian hukumnya beda buat saya. Bagi saya adalah, saya ambil, ikut tanggung jawab, atau saya tolak dan pilih jalan nyaman. Kalau saya hanya memikirkan soal kenyamanan, saya rasa kerjakan yang sekarang ada. Ini jalan nyaman, jalan damai, penuh tepuk tangan, penuh puji-pujian. Tidak ada masalah. Dan kalau saya melakukan itu, kira-kiranya akan rame dengan pujian. Tapi, bila saya ambil ini, ini adalah sebuah arena yang dalam beberapa tahun ini mengalami masalah. Bisa jadi saya kalah, risikonya besar. Tapi minimal pilihan yang saya ambil, saya bisa katakan pada diri saya sendiri dan pada anak-anak saya. Bahwa ayahmu tak mundur ketika mendapatkan tantangan untuk mengabdi buat Republik. Ayahmu tak bergetar hanya karena dikritik dan bisa jadi disamakan dengan berbagai macam contoh mereka yang masuk wilayah politik untuk sebuah kekuasaan semata. Kalau kita tidak mau melakukan ini dan hanya duduk nyaman, ya kalau saya lipat tangan saja dari luar menyaksikan proses ini. Mengkritik, menunjukkan di mana kurangnya. Saya rasa kita sudah punya stok cukup banyak kritik. Yang kita kurang hari ini adalah stok yang mau langsung turun tangan. Dan saya pilih untuk turun tangan. Saya tidak berharap semuanya sudah diselesaikan di awal. Justru menurut saya, dengan terlibat, saya bisa ikut memperjuangkan agar proses ini diatur dengan baik. Jika saya tidak berada di sini, keluar saja, maka saya tidak bisa ikut menentukan. Dan menurut saya, disitulah letak uji kepemimpinan, leadership. Apakah kita mau segalanya sudah ditata lalu datang? That is ceremonial leadership. Kalau pejuang, hadapi. Jangan mundur bertarung sepanjang jalan. Itu namanya sebuah perjuangan. Kalau kita datang semuanya sudah diatur, tata upacara namanya. Karena ini sebuah proses yang menurut saya harus diperjuangkan terus. Diperjuangkan karena sudah dijanjikan sebagai proses yang terbuka, proses yang fair. Dan kita sebagai bagian yang berada di sana punya kewajiban moral untuk memperjuangkannya. Ini cerita pribadi. Mungkin bagi orang lain tidak terlalu terasa penting. Tapi kalau buat saya ini mendasar. Jadi pada tanggal 17 Agustus kemarin, saya hadir di upacara peringatan 17 Agustus di Istana Merdeka. Waktu itu bukan saya diundang. Saya hadir mewakili ahli waris AR Baswedan, kakek saya. Jadi yang diundang adalah ahli waris. Saya datang ke sana karena saya yang berada di Jakarta. Lalu mengikuti lah upacara itu. Dan bendera itu dinaikkan ke atas dengan Indonesia Raya dalam hitungan menit sampai di puncak. Pada saat proses itu terjadi, saya lalu membayangkan saya berdiri di sini, mewakili kakek saya yang dia hibahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan menaikkan bendera itu. Bendera yang naik ke atas sana itu lewat iuran darah, iuran tenaga, iuran nyawa jutaan orang Indonesia. Dan waktu itu kakek saya termasuk dalam proses itu. Dan saya berdiri di sini, mewakili dia di tempat itu. Muncul dalam benak saya tentang Almarhum Air Baswedan. Pada saat itu saya harus memutuskan, apakah saya akan menerima tawaran untuk ikut konvensi atau tidak. Ini adalah tawaran untuk masuk ke rute yang terjal. Haruskah saya, jika saya bertemu dengan kakek saya, mengatakan pada beliau, saya tidak mau ambil jalan ini, saya tidak mau ikut mengurusi. Kenapa? Karena saya takut dikritik, saya takut dicaci, karena wilayah politik hari ini beda dengan wilayah politik pada saat beliau terlibat. Pada saat mereka terlibat, ini orang-orang yang menjaga integritas di dalam berpolitik. Hari ini itu mengalami penurunan yang luar biasa. Haruskah saya bilang pada dia, saya tidak mau, saya takut dikritik. Di situ sebenarnya saya katakan, tidak, saya siap, saya akan hadapi ini semua. Saya akan lewati rute ini. Dan saya akan bisa bilang, jika saya harus bertemu, saya akan bilang, saya ikut turun tangan seperti kakek saya dulu memilih untuk turun tangan. Dan biarkan anak-anak saya nanti menengok pada catatan yang sekarang ada. Bahwa orang tuanya tak mundur. Orang tuanya tak gentar. Hanya karena khawatir dikritik sana-sini. Saya melihat badai kritik ini sebagai sebuah konsekuensi normal atas potret wilayah politik sekarang. Jadi pada saat 17-an kemarin, itu sebuah turning point yang luar biasa. Dan pada saat itu kemudian, saya merasa yakin. Bismillah. Saya ambil rute ini. Saya luruskan niatnya. Saya tegaskan sikapnya. Dan saya ambil putusannya. Saya jalani. Dan insya Allah, dengan ini, saya ikut turun tangan untuk mewarnai dan memberi makna bagi republik yang kita cintai ini. dan menikmati. PEMBICARA 1 Terima kasih.